Berita utama kembali, saudarai kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru. Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah yang membuat publik geram. Yang buat publik makin menyoroti kasus ini adalah adanya keterlibatan Helena Lim, sosok yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Kerap bergaya hidup glamour rupanya ada noda timah dibalik barang-barang mewah milik Helena Lim. Nasib Crazy Rich Helena Lim kini berubah 180 derajat. Pakaian dan barang-barang mewah yang melekat di tubuhnya kini berganti dengan rompi tahanan kejaksaan warna pink. Helena hanya bisa tertunduk saat kamera wartawan menyoroti Crazy Rich Pantai Indah Kapuk itu. Helena ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015-2022 di Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya kejaksaan menggeledah rumah Helena Lim merentang waktu 6-8 Maret lalu. Kejaksaan menggeledah sejumlah sisi rumah sampai menemukan berangkas berisi bungkusan amplop hingga perhiasan. Penggeledahan dilakukan tak hanya di sebuah rumah mewah tapi juga di kantor PT KISE dan PT SD. Penggeledahan dilakukan untuk menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi izin tambang timah yang diduga mengalir ke sejumlah pihak berdasarkan kesaksian dari para tersangka. Dari hasil penggeledahan itu kejaksaan agung menyita sejumlah barang bukti hingga kumpulan dokumen terkait dari kediaman Helena Lim. Nah selain itu kejaksaan agung juga menyita uang sinilai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23,3 miliar rupiah. Jadi totalnya sekitar 33 miliar rupiah uang yang disita kejagung. Sebagai tersangka kasus korupsi komoditas PT Timah TBK, Helena terlibat dalam kasus ini saat ia menjabat sebagai manajer di PT KISE di tahun 2018-2019. Apa yang dilakukan Helena saat itu adalah memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal untuk mengelola proses peleburan timah di wilayah IUP PT Timah TBK. Dalihnya menerima atau menyalurkan dana korporate social responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesin keleburan timah di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT KISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain. Dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR. Lalu siapa sebenarnya Helena Lim? Helena dikenal sebagai Crazy Rich Lantaran memiliki rumah super mewah di kawasan Peak Jakarta Utara. Ia merupakan seorang pengusaha di bisnis apotek Higa Fashion. Selain sebagai pengusaha, Helena Lim juga dikenal sebagai model, penyanyi maupun konten kreator. Dia semakin dikenal karena kerap memamerkan kehidupan mewahnya dengan menunjukkan isi rumah, koleksi tas dan lainnya melalui media sosial. Helena Lim seringkali berkolaborasi dengan sejumlah selebritas yang kontennya tentang kehidupan mewah seorang Helena Lim. Konten yang menunjukkan sejumlah fasilitas rumah Helena, seperti salon pribadi hingga tempat karaoke pribadi. Helena bercerita, kesuksesannya saat ini bermula dari usaha penukaran dolar setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai marketing bank di Medan 1996. Helena dikenal sebagai broker oleh kliennya. Sukses jadi broker di Medan, Helena mengadu nasib ke Jakarta membangun usaha yang dimodali oleh salah satu kliennya. Tahun 96 aku masih kerja di bank. Itu di Medan? Di Medan. Tahu gak gajinya berapa? Berapa? tahun 96. Rp450 ribu. Ini marketing, sebenarnya kerja aku bukan di teller ya. Tapi aku rajin, aku rajin tuh duduk di customer service, rajin duduk di teller, suka nyapa-nyapa klien yang dateng. Jakarta itu jadi intinya aku udah banyak customer nih. Udah banyak nih, udah mapan lah disitu ya. Udah mapan. Kebetulan, jadi kebetulan pas ada satu klien di Jakarta, klien gede, sering suruh aku cari dolar, cari ini. Jadi aku bilang sama dia, kamu di Jakarta buka aja properti, buka aja money changer, buka aja ini. Terus dia bilang, gak deh kecuali kamu yang dateng. Kamu yang buat, aku yang ngurusin. Oh itu. Dia yang buka tokonya, dia yang ini aku gak punya duit. Aku yang buka, kamu punya duit berapa, itu chip in, modal, gak usah banyak, gak apa-apa. Kurang duitnya, aku pinjemin. Kasus korupsi komoditas timah ternyata juga menyadat Harvey Moos, suami dari selebritas Sandra Dewi. Harvey terlibat dalam kasus yang sama dengan Helena Lim, namun memiliki peran yang berbeda. Keterlibatan Harvey Moos semakin mengundang perhatian publik atas kasus korupsi di PT Timah. Harvey ditetapkan jadi tersangka korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah, IUP, PT Timah TBK tahun 2015-2022 pada Rabu Malam. Dan langsung ditahan Kejaksaan Agung, tangannya di Borgol dan menggunakan rompiping. Kejagung menyebut peran Harvey sangat sentral, yaitu dengan cara mengumpulkan petambang ilegal, dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter. Yang selanjutnya mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana CSR yang turut melibatkan Helena Lim. Padahal keuntungan tersebut dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lain. Harvey sebagai perpanjangan tangan PT.RBT, Kong Kali Kong dengan bos PT Timah, Eks Direktur Utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP, PT Timah. Kejagung turut menyita sejumlah barang bukti dari Harvey Mois. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita memiliki angka yang fantastis. Di antaranya 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1.062 gram, lalu ada uang tunai senilai 76 miliar rupiah, 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 24 miliar rupiah, dan 411.400 dolar Singapura atau setara 4,7 miliar rupiah. Satu dari enam orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyitik memandang telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Harvey Mois ini saudara merupakan seorang pengusaha tambang yang menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di lima perusahaan batu bara lainnya. Sebagai seorang pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan, antara lain rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi. Sudah ada 140 saksi yang diperiksa dan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Di antaranya ada Harvey, kemudian ada Helena, dan sebelumnya tiga bos PT Timah. Mohtar Rizapahlevi, dirut PT Timah 2016-2021. Emil Ernindra, Direktur Keuangan PT Timah 2018. Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Kejagung menerangkan, mereka semua bersekongkol menyelewengkan biji Timah di wilayah IUP PT Timah TBK. Nah lalu bagaimana para tersangka bebas mengeruk sumber daya alam Indonesia? Ya, begini saudara, kasus korupsi PT Timah TBK berkaitan dengan dugaan perjanjian kerja sama fiktif yang dibuat oleh perusahaan boneka guna mengambil biji Timah di wilayah Bangka Belitung. Nah, tiga petinggi PT Timah yang jadi tersangka, Alwin Albar, Mohtar Rizapahlevi, dan Emil Ernindra mengetahui pasokan biji Timah yang dihasilkan PT Timah TBK ini lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta lain. Ya, karena adanya penambangan liar di wilayah IUP PT Timah yang masif. Bukannya menindak penambangan ilegal? Tiga mantan bos pelat merah ini malah mengajak penambang ilegal untuk kerjasama mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Caranya gimana? Para tersangka membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang ditetapkan perusahaan. Jelas, eksploitasi SDA berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentu keuangan negara. Anda tahu, Saudara, total kerugian lingkungan dan keuangan negara angkanya fantastis. Kerugian akibat kerusakan lingkungan saja mencapai Rp271 triliun. Mencakup kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Bambang Herosaharjo memastikan angka ini bukan sekedar angka di atas kertas. Bambang melakukan pemantauan lapangan dan analisa berbasis satelit sejak tahun 2015. Dan perlu juga kita garis bawahi, itu lubang tambang yang terbuka kalau tidak dipulihkan sudah terbukti menelan korban jiwa. Sekali lagi kami tekankan, Saudara, angka kerugian Rp271 triliun hanya kerugian lingkungan. Belum termasuk angka kerugian keuangan negara. Bayangkan uang sebanyak itu kalau tadinya digunakan untuk pembangunan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana Anda enggak makin kesal? Nah, menurut Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU, Yenti Garnasi, jumlah tersangka kasus korupsi timah akan terus bertambah mencapai 2-3 kali lipat dari yang sudah ditetapkan saat ini. Seandainya kasus ini diusut lewat dugaan TPPU. Selain itu, Yenti menduga ada pihak yang melindungi para tersangka korupsi timah ini karena kasus ini berlangsung sudah cukup panjang. sejak 2015 sampai 2022. Kira kalau nanti dikaitkan dengan TPPU-nya harus dengan TPPU-nya karena ini kejadian kan 2015. Ada beberapa yang baru masuk 2018 yang terakhir. Kemarin suaminya siapa itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu kan baru 2018 gitu kan ya. Nah, artinya 2015 sampai dengan sekarang ini kan uang sudah mengalir kemana-mana yang 271 triliun itu. Nah, itu dikejarnya pakai TPPU. Dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin dua kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Dua kali lipat potensi tersangka tambahan? Nah, harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi gitu ya. Eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dapat merusak lingkungan, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Kita tunggu pengungkapan fakta-fakta baru. Akankah jumlah tersangka bakal bertambah banyak? Komitmen menyelesaikan sengkarut korupsi SDA kita tunggu. Karena sejatinya, pengelolaan sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat.